Intro Nyelofa sudah syarat dengan kehamilannya dan bila-bila masa sahaja akan melahirkan akan tetapi netizen yang tidak sabar sehingga mereka menunggu kelahiran bayi kedua Nyelofa baik manapun kata Nyelofa keputusan mereka untuk bayi kedua ini adalah tetap menutup wajah bayi sehingga masa yang sesuai barulah akan ditayangkan kepada umum dan masyarakat memang selalunya begitulah pada anak yang baru lahir supaya terlepas daripada penyakit Ain orang kata walaupun ia sukar dinampak tapi wujud dan sukar diubati sekiranya dapat penyakit tersebut sebagai peminat dan manusia yang baik haruslah kita menghormati apa yang diingini apatah lagi itu adalah hak dan anak beliau Alhamdulillah Lofa sedang menunggu saat kelahiran anak kedua mereka perkongsian di tiktok tidak lagi ditutup wajah malah anaknya Bilal sering dimotnai ke media perkara dan aktiviti yang sering dilakukan Bilal sangat aktif dan sehat netizen mengatakan jarang mendengar Bilal bercakap ada je suara Bilal bercakap tapi jarang dimuat naik terkadang terdengar Bilal memanggil abanya dan uminya namun bukan semua rakaman didengari karena Bilal memang jarang bercakap tapi boleh je bercakap Terima kasih telah menonton!